Oke guys, welcome back to RK Channel Oke guys, hari ini RK Channel akan Berbagai tips bagaimana cara untuk Menghilangkan kutu atau pencegahan kutu terhadap Ikan koi ya guys Saya akan membeli ikan sumatra guys Katanya ikan sumatra bisa untuk Mencegah terjadinya kutu pada Ikan koi atau kolam teman-teman ya guys Salah satu pencegahan lah Pencegahan tidak terjadinya kutu Dengan secara alami guys Secara alami dan bukan memakai obat-obatan kimia Oke guys, bagaimana keseruannya? Hari ini saya akan membeli ikan sumatra beberapa Di toko ikan hias ya guys Mau tau keseruannya Jangan di skip videonya Tonton terus videonya dari RK Channel Oke guys Oke guys Gue sudah sampai di tempat ikan hias guys Tepatnya di tempat Kajawali ya guys Kita mau lihat ikan sumatra guys Oke guys, ini dia nih ikan sumatra Pembahas mie kutu poi guys Tadi berapa bang? 10.300 10.300? Iya Oke guys, 10.300 Bang, ini dong ikan sumatranya Oke, berapa? Ikan sumatranya 10.300 ya? Iya 10.300 Dari 20 aja deh 20 aja? Iya 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 I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Nah, tempatnya apa bang? Bang, bang Telaga Aquarium Hah? Telaga Aquarium Oke guys, Telaga Aquarium ya guys Ke Telaga Aquarium Jadi kalau ada yang mau nyari makanan Gak perlu jauh-jauh guys Gak perlu jauh-jauh Jauh-jauh ketang-tang Ini di Rajek juga ada Oke guys, itu aja Oke bang, thank you ya Oke, siap Oke Terima kasih bang Oke guys, yuk kita beri lagi ke rumah Kita tarikan rumah Oke Kita Kita udah selesai gitu deh Kita udah selesai Beli Belikan ya Ini garis ikan Gue udah sampe dan udah beli juga ikan sumatanya Ini ya guys Kita beli di Sopoikan Ini ada Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh guys Ya Tujuh ikan sumatra guys Ini adalah Tips Sederhana Ya kan Tips sederhana dan Tips gitu dan ampul lah Untuk menghilangkan Putu pada ikan koi Karena Ikan sumatra ini adalah Ikan predator Ikan predator Ikan predator yang memakan Butuh pada Kolam Temen-temen Atau Butuh pada Di badan Ikan koi temen-temen ya guys Jadi Tips ini bisa coba Di aplikasikan Ke kolam temen-temen Semoga bisa bermanfaat ya guys Tapi jangan lupa Diklik dulu Tombol subscribe-nya Dan Di share Kepada temen-temen Biar Selalu memberikan Tips dan tutorial-tutorial Sederhana Kita akan Masukkan Ikan sumatra ini Oke guys Kita kasih PK Secukupnya aja Supaya si ikan Sumatra ini Tidak membawa putu ya guys Oke guys Singapura banyak-banyak PK-nya Hanya untuk Membersihkan badannya Ikan sumatra Supaya Atau memastikan Si ikan sumatra ini pun Tidak membawa putu Dari luar guys Oke Habis itu Baru kita bisa Cempungin Ke Kolam guys Itulah tips gitu Untuk Cara menghilangkan putu Pada ikan koi Temen-temen Temen-temen Ataupun Untuk menghilangkan putu Pada kolam ikan koi Temen-temen Jadi kita hanya Menggunakan bahan alami Dan kita gak perlu Obat-obatan Kimia ya guys Takutnya Malah berbahaya Kepada ikan koi Cuman Jika temen-temen Tahu Cara penggunaannya Atau Tahu dosis penakarannya Untuk putu Aman-aman aja Untuk ikan koi Tapi kalau Kita Mengabaikan dosisnya Itu akan Terjadi Fatal Akibatnya Makanya Saya lebih Suka menggunakan Yang alami Jadi saya menggunakan Ikan-ikan predator Untuk membahas Dikitu Yaitu Ikan Sumatera Oke guys Makasih untuk temen-temen Yang sudah Men-subscribe Channel saya Semoga Channel saya Bisa terus berkembang Dan selalu berguna Untuk temen-temen Para kompobis koi Yang masih baru Dan Bisa Selalu Bermanfaat Video-video saya Guys Oke salam dari RK Channel See you guys Bye guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa